Intro Inilah rekaman CCTV saat pria berbaju kotak-kotak yang menjadi pelaku perampokan terlihat mondar mandir di jalan Cik Ditiro, kisaran Asahan. Pelaku terlihat seperti sedang mengawasi lokasi sambil berjalan dengan santainya. Namun naas bagi korban bernama Roni Wan alias Ateng, kakek berusia 65 tahun ini menjadi korban perampokan di Siangbolong. Korban yang pada saat itu seorang diri menggunakan sepeda motor masuk ke dalam rumahnya. Pada saat korban berada di dalam rumah, tiba-tiba pelaku datang dan merampas dompet korban. Menurut korban, pelaku masuk tanpa diketahuinya dan langsung menyergap serta mencekik lehernya. Korban sempat melakukan perlawanan, namun karena tidak kuat, pelaku berhasil membawa dompet miliknya dan melarikan diri. Berbekal rekaman CCTV, korban melaporkan kejadian yang menimpa dirinya ke Mapo Resasahan dan berharap kepolisian dapat menangkap cepat pelaku. Oh, itu kena, apa aja? Pelakunya berapa orang, Cik? Satu. Satu orang. Jadi dia masuk, ngapain aja? Masuk ke dalam, ngapain? Di sergap terus. Di sergap. Dipain aja, Cik? Hah? Dipain aja sama pelaku itu, Acik? Belum lagi ini. Nah, mau hidup? Oh, masih ini. Nah, mau hidup ini? Nah, mau hidup ini? Dari Asahan, Sumatera Utara, Agus Salim Triberata TV, Salam Triberata. Sampai jumpa.